Intro Salam sejahtera bagi kita semua Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil Yang menguji batin dan hati Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku Yeremia 11 ayat 20 Kuserahkan perkaraku pada Tuhan Inilah pribadi Nabi Yeremia Nabi yang penuh air mata Karena kejahatan dan penolakan mereka Umat Tuhan pada perintah Tuhan Mereka meninggalkan Tuhan semesta alam Dan pergi beribadah kepada ilah-ilah lain Bahkan memberikan kurban bakaran kepada Baal Tuhan bertindak dan mendatangkan malapetaka Atas kejahatan yang mereka lakukan Bahkan Tuhan sendiri meminta Yeremia Tidak menjadi perantara mereka Tidak mendoakan dan tidak menaikkan permohonan atas mereka Walaupun mereka berseru-seru Tuhan tidak mendengarkan Perbuatan jahat umat Tuhan kepada Tuhan Diikuti dengan rencana jahat kepada Nabi Yeremia Tuhan memberitahukan kejahatan yang dilakukan umatnya Sehingga Yeremia tahu dan ini mengejutkannya Yeremia sendiri menggambarkan dirinya seperti seekor domba jinak Di bawah kepembantaian Dan Yeremia tidak tahu bahwa kepada dirinya lah Telah dirancangkan yang jahat Kata-kata sarkastik terungkap dari para perancang kejahatan itu Mari kita musnahkan pohon dan buahnya Mari kita lenyapkan dari negeri orang hidup Sehingga namanya tidak diingat lagi Demikianlah konspirasi yang melawannya Rencana melawan Nabi Tuhan adalah bagian dari rencana umum melawan Tuhan Yeremia tahu kepada siapa dia harus mengadukan Apa yang sedang dia alami Dan rancangan apa yang sedang dirancangkan padanya Tuhan semesta alam dialah tempat yang tepat dan benar Untuk menyampaikan sepenuhnya semua perkara yang ia hadapi Yeremia berkeyakinan kuat bahwa Tuhan semesta alam Tuhan yang mengadili menghakimi dengan adil Tuhan semesta alam Tuhan yang maha melihat Sampai kedalaman batin dan hati setiap orang siapapun dia Tuhan melihat yang tidak kelihatan oleh mata kita Yeremia percaya Tuhan berkuasa penuh atas semua pelaku kejahatan Dan ia berkata ia akan melihat bagaimana Tuhan membalas semua kejahatan Keyakinan inilah yang menguatkannya untuk menyerahkan semua perkaranya Perkaranya persoalannya pekerjaan panggilannya kepada Tuhan yang hidup Marilah kita tetap percaya bahwa tidak ada satupun perkara Ataupun persoalan di dalam hidup kita ini tanpa Tuhan tahu dan melihat Dan Tuhan melihat dengan adil dan benar Setiap sisi hidup kita dari mana mau kemana tantangan dan ancapan apa yang menghadang kita Marilah terus bekerja dengan baik sesuai dengan panggilan kita Dan serahkan semua hal yang memberatkan Jalannya pekerjaan-pekerjaan kita kepada Tuhan Serahkan pada Tuhan, percaya pada Tuhan, Tuhan pasti bertindak dengan adil Firman Tuhan kiranya menguatkan dan menopang kita Untuk terus berharap, percaya dan menyerahkan seluruh perkara kita Kepada Tuhan yang mengasihi kita Amin, kita berdoa Terima kasih Tuhan Allah Engkau mengingatkan kami pada saat ini Melalui kebenaran firmanmu Engkau Tuhan yang maha melihat, menghakimi dengan adil, melihat batin dan hati kami Biarlah Tuhan dalam semua perkara atau persoalan yang sedang kami hadapi Kami mau serahkan kepada Tuhan Berilah Tuhan mata iman bagi kami untuk melihat bahwa Engkau Tuhan maha benar Melihat setiap persoalan dalam hidup kami Dan tolong kami untuk tetap mempercayakan segala sesuatu Perkara-perkara apapun yang kami alami Menyerahkan semua kepada Tuhan Karena kami percaya Tuhan akan bertindak Untuk menolong, membebaskan, menyelamatkan semua orang yang berseru kepadamu Yang berjalan di jalanmu yang benar Dan Engkau Tuhan yang bertindak atas setiap kejahatan Karena Engkau Tuhan yang adil dan benar Terima kasih Tuhan Allah selamatkan kami untuk tetap setia kepadamu Sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian Amin Yesus memanggil kita Hari ini saat ini Jadi utusannya Beritakan Injil Keselamatan Jangkau seluruh dunia Di kota dan di desa Di bandar pasar juga Di rawa pantai dan lembah Dinantikan kehadiranmu Bawa damai sejahtera dari Allah Sending HKBP Sending HKBP Bersinarlah Kobarkanlah Kobarkanlah Kita surat Kristus Amanat cinta kasih Allah bagi dunia Tua muda bangkit bersama Bulatkan kehadiranmu Bulatkan tegak bersatulah Kuatkan iman terima kuasa roh Ha'u Hidup berlaku Hidup berlarga di teladan Sending HKBP Sending HKBP Hidup berlarga di teladan Sending HKBP Bersinarlah Kobarkanlah Kobarkanlah Dengan rahmat Tuhan Kita wujudkan keadilan perdamaian Bebaskanlah mereka Yang sengsara terbelanggu menderita Dari dosa ke kelaman dunia Komarkan sendi hak kamipe Bersinallah cari terang dunia Bagi seluruh ciptaan Allah Hidup beriman adil damai sejahtera Hang KBP bersinallah Nyatakan kebaikan Allah Bapak kita Bagi seluruh ciptaan Allah Hidup beriman adil damai sejahtera Hidup beriman adil damai sejahtera Hidup beriman adil damai sejahtera Hidup beriman adil damai sejahtera